Dari informasi lainnya, Saudara Dorang guna menekan tingginya angka Buta Aksara di Provinsi Papua yang kini mencapai 28,75 persen dibutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat. Hampir sebagian warga di Papua masih belum mampu mengenal huruf dan membaca dengan jumlah warga yang Buta Aksara mencapai 28,75 persen. Hal ini membuat Provinsi Papua menjadi provinsi kedua yang tinggi angka Buta Aksara di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Komisi V DPR Provinsi Papua, Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga Nathan Pahabol mengaku sangat prihatin dengan jumlah angka Buta Aksara yang begitu tinggi di Papua. Khusus pendidikan, Buta Aksara di Papua itu rutan kedua. Tapi kalau kita mendekat yang sesungguhnya, maka dia menjadi rutan utama bisa. Karena memang budaya di Papua yang namanya budaya membaca itu adalah budaya baru di Papua. Budaya yang menulis dan membaca adalah budaya baru di Papua. Sedangkan di Papua punya budaya itu budaya bicara. Itu kita punya. Tapi yang namanya menulis dan membaca itu budaya baru. Dengan kondisi yang terjadi, dirinya berharap agar semua elemen dapat bersama-sama bekerja dengan hati guna memberantas tingginya Buta Aksara di Provinsi Papua. Kurnia Liamudumi, E-News Jaipura, memberitakan.